Halo semua, selamat datang kembali di channel My Cake Tea. Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang 3 tempat wisata di Yogyakarta yang wajib kamu kunjungi. Semuanya kami langkum dalam Travel Destination. Jogjakarta atau biasa di Sapa Jogja adalah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Jogjakarta. Kota ini terkenal dengan tempat wisatanya yang menarik dan keren. Jangan ngaku anak traveler deh kalau belum pernah ke Jogja. Jogjakarta punya pilihan destinasi wisata yang hits banget. Berikut kami rangkum 5 tempat paling kece dan paling recommended buat cactiers. Yang pertama, Candi Borobudur. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Candi Borobudur adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi jika berada di Jogja. Candi dengan banyak stupa ini sudah didirikan lama sekali, sekitar tahun 800 Masehi oleh para penganut agama Buddha Mahayana. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Kamu bisa melihat candi bersejarah ini dan menikmati pemandangannya yang keren. Tempat wisata yang kedua buat cactiers adalah Jalan Malioboro. Apakah kamu mungkin juga sudah sering mendengar jalan keren ini? Jalan Malioboro adalah salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di kotak Jogjakarta yang membentang dari Tugu Jogjakarta hingga ke perempatan kantor pos Jogjakarta. Jalan ini terkenal karena terletak di jantung kota Jogjak atau biasa disebut titik nol. Sebuah persimpangan yang menjadi favorit masyarakat sekitar dan wisatawan. Selain itu, Malioboro juga semakin populer berkat cerita sejarah dan mitos yang menyertainya. Kawasan jalan ini sering dikaitkan dengan tiga tempat yang paling sakral di Jogjak, yakni Gunung Merapi, Pantai Selatan, dan Keraton. Kamu bisa berfoto, wisata kuliner, dan menikmati pemandangan kota Jogja. Nah, selanjutnya jika cactiers ingin mengenal sejarah Jogja lebih dalam, cactiers bisa mengunjungi keraton Jogjakarta. Zaman dulu, keraton ini berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan kerabatnya. Namun saat ini, keraton beralih menjadi tempat wisata, museum pusat kebudayaan Jawa, dan sebagai tempat tinggal sultan. Keraton Jogjakarta memiliki nilai-nilai sosial budaya dan religi dalam pendirian maupun pemanfaatannya. Jika kamu berkunjung ke sini, kamu bisa melihat peninggalan sejarah. Kawasan komplek ini di keraton Jogjakarta tersusun dari tujuh rangkaian pelataran mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Pasti seru sekali ya, wisata dan belajar sejarah tanpa membosankan. Itulah tempat rekomendasi untuk teman-teman cactiers. Jika kamu sudah pernah mengunjungi Jogja, cerita di bawah yuk! Tempat apalagi yang paling keren di Jogja? Nah, itu sekilas tentang 3 tempat wisata di Jogjakarta yang wajib kamu kunjungi. Semoga bermanfaat dan keep traveling! Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih dan see you in the next video! Bye ya! Bye ya! Bye ya! Bye ya!